Terima kasih ya, Bob. Udah nganterin aku? Iya, sama-sama. Udah sampai esok masih mau nganterin? Mau lah, masa enggak? Udah, udah. Tapi enggak mau kalau kamu punya kayak gitu. Itu gimana? Gimana dong? Jangan lemes gitu. Apa lagi? Nih. Nah, gitu. Kita dulu pulang ya. Nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Pesen saya udah sampai belum sama si Jono? Lo jangan nanya dulu dah. Lo mau ngopi ya? Eh, boleh, boleh. Takut lama nunggunya. Iya. Gimana? Udah sampai belum? Udah, Yan. Tadi gue ketemu Jono. Kata si Jono, temennya kagak bisa kemari. Kata temennya Jono? Ya kata temennya si Jono. Terus? Kata dia ngapain dari jauh-jauh? Gue jadi tukang cucu motor. Kata temennya Jono? Ya kata temennya si Jono begitu. Lah, dia mau jadi apa? Dia mau jadi presiden. Hehehe. Eh, ngomong-ngomong. Kopinya udah bikinnya belum? Ini gue lagi sobek. Gak usah, Pak Ji. Gak usah. Habis tungguin sebentar. Pagi itu saya balik aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih Jon? Ke resepsionis gue. Hehehe. Iya, iya, iya. Eh. Mbak Yanti, udah semuanya jadi berapa? Bentar. Semuanya 30 ribu mas Jon. Wah, kecil kalau segitu mah nih. Hehehe. Nih buat Mbak Yanti. Hehehe. Asik, kembaliannya buat saya ya betul? Jangan dong kembalikan. Tadi aja mas Jon baik ngasih ke perempuan yang gak makan 2 hari. Mas aku sayang enggak mas Jon. Soalnya aku tahu Mbak Yanti gak mungkin 2 hari gak makan nasi. Setengah hari aja gak mungkin. Kan Mbak Yanti jualan nasi. Iya kan, iya kan? Hehehe. Kembali. Iya. Nih. Nih. Nih Mbak Yanti. Aku gak kelihatan. Kering. Ketutupan duit. Hehehe. Hehehe. Besar. Gas. Kamu tahu nggak? Enggak. Enggak tahu lah. Kan belum kamu kasih tahu. Om Ojak melihara burung merpati. Oh kalau itu sih aku udah tahu. Dil kamu tahu nggak? Tahu apaan? Aku pengen lihat burung merpatinya Om Ojak. Burungnya udah dikasih makan Bang. Enok perhatian banget om burungnya Bang. Bukan sama burungnya Bang. Tapi sama Abang. Soalnya. Iya Abang tahu Nook. Tahu. Aku dulu aku berintah. Ih. Enggak aku dulu. Aku dulu. Kayaknya ada anak-anak yang mainin burung Bang. Aku dulu. Ih. Enggak aku dulu. Aku berintah. Enggak. Aku dulu dia. Aku dulu. Aku. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Enggak aku dulu. Enggak aku udah pergi. Enggak bukanya. Agian sih ngelihat burungnya diem-diem. Lihat burungnya berisik. Ntar burungnya takut om. Makanya kalau mau lihat burung ngomong dulu sama Mojak sama Tante Denok. Urungnya kok nggak dilepas om. Sehari dua hari lagi dah. waduh waduh kenapa cemberut gini loh macon gimana aku gak cemberut aku gak janjian kopi darat sama temen aku si michael eh taunya dia yang nginsel dia yang gak jadi dateng lah michael sih siapa temen bule aku kenal di medsos pantesan dia gak mau dateng mana ada bule mau sama kamu eh kalau gak mau dicaka bule-bule itu senengannya itu perempuan yang kulit-kulit kayak begini jangankan bule yang non-bule aja dulu kan pernah suka kulit-kulit kayak begini aku mah dulu hilap emang bule senengnya sama yang kulit hitam begini iyalah yang kalau ngomong gak bisa direm iyalah kalau cewek begini mah dikamung aku banyak jangan-jangan tuh bule dikawin sama cewek sekamung aku macono kenapa sih kamu kok gak pekas sama perasaan aku kenapa gak pekas sama perasaan perempuan iya iya cep 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 diem ya nanti aku traktir ya mau mau traktir apa burger, spageti, pisang es jendol kasman waaaah mana cuma diterap-terap jendol kasman doang oh yaudah mau oh yaudah mau doyanan itu cewek ya iya tuh bagus tau hantus tuh mau loknya ke lucu oh iya yaudah aja deket-deket lah hehehe ojak ya kok burungnya bisa apel sih sama rumahnya sendiri karena otaknya pinter kalian aja otaknya pinter tau kan jalan pulang tapi kok di TV banyak tuh om berita orang hilang berarti otak mereka gak pinter ya om bang di habisin dulu jusnya iya bentar lagi nok bentar lagi minum jusnya atau bentar lagi main burungnya iya ntar kalo abang udah kelar main burungnya abang minum jusnya shhh oke cendol mandi dingin cendol mandi dingin cendol mandi dingin babak sip ini padahal dari mana berdua saya liat cocok banget hehh bang kasman kalo mama tuh dikasihnya kenapa dari seluruh isi makhluk hidup di dunia ini baru bang kasman doang yang mama kalo kita berdua tuh cocok wihhhh mas john neng sekar kalo diliat-liat kalian tuh makin cocok sama-sama aneh Hahahaha Eh Dirian kan Joni gak diomelin Gue tadi diomelin Biar sama